Hai ada utusan dari istana titipus Pak dipanggil Bung Karno woh ada apa Oh ini titipus Pak Inceh Pak hari ini gue pinter nyanyi kamu segede Pak cuman sedikit Pak ya coba sekarang kamu nyanyi lah bayangin itu aku begitu di anukan terus mau ngeliat gitu begitu ngeliat itu muka itu bisa kayak tar kayak wes auranya Bung Karno bener-bener ya aku sampai masa kecilku tuh kembali di depan Kakbah saya ngobrol sama Gusti dari lohor sampai Isa ngobrol tuh dalam arti doa berdoa doa ngobrol seakan-akan disana menjawab wah nggak bisa berarti kepala yang ada yang menjawab ya Halo kembali lagi di Sindu Scoop sama saya Sindu Alpito seperti spirit awal program kami untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan perjalanan musik Indonesia dan salah satu sosok yang sangat ikonik di perjalanan musik Indonesia adalah yang titipus Pak Halo yang selamat sore Halo siapa namanya Sindu yang Sindu ya bagus ya terima kasih ya terima kasih apa itu bahasa ini yang ayah saya dulu ngefans sama Sindu Nata penulis ya 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 makasih nih udah menerima kehadiran kami aku juga ya merasa apa ya ada yang yang perhatiin jadi alasan utamanya gitu ya kami datang ke sini tentu ingin mendengar secara langsung dari yang bagaimana yang melalui sejarah Indonesia dari Presiden Soekarno jadi penyanyi sampai hari ini gitu ya aku itu udah 65 tahun ya ya itu 65 tahun itu yang nasional yang nasional kalau yang apa di daerah memang dari kecil oke suka nyanyi ya kalau nggak tuh antar sekolah itu antar sekolah itu juga itu belum saya hitung karena masih di daerah yang begitu yang bintang radio Iya itu sudah nasional saya menang di Jakarta Semarang terus ke Jakarta walaupun di Jakarta tidak menang nggak menangnya karena ikut katanya ya ada almar rumbing ya yang akhirnya mengalihkan fokus yang bukan deh pokoknya nggak ngerti deh pokoknya gitu deh pokoknya ya udah nggak dapat jadi saya tahu saya itu tidak boleh ikut lomba jadi nggak boleh ikut lomba tuh maksudnya jadi tidak perlu ikut lomba ada yang biaya sepoh mengatakan titik itu tidak perlu ikut lomba oke jadi jalan hidupnya memang nggak melalui itu nggak melalui itu sudah kamu nyanyi sampai entah nggak tahun nanti sampai kapan kamu masih nyanyi tapi kalau ikut-ikut kayak gitu lupakan Oke gitu jadi ya sudah jadi malah kesempatan buat yang lain yang aku pernah baca ada salah satu kisah yang yang menarik ketika yang tadinya waktu kecil maaf sakit-sakitan dan nggak percaya diri kemudian yang meramu obat buat sendiri buat malaria dan itu titik balik juga gitu ya itu gimana ceritanya yang jadi memang saya sejak kecil tuh nama saya tuh aku tuh penyakitan tuh dari bayi kalau nggak salah ya dari masih bayi gitu itu nama saya dari pertama Kadarwati ya masih sakit terus ganti nama Sudarwati masih sakit terus ganti Sumarti nah di Sumarti itu sakit yang artinya ya kalau yang dulu tuh keluar masuk rumah sakit ya kebetulan Bapak saya kan Hof mantri hof mantri itu mantri kesehatan tapi yang kepalanya gitu nah itu tuh saya itu udah ngungsi ya dari Semarang ngungsi ke Kuto Harjo Kuto Harjo ngungsi ke Ambarawa Ambarawa ngungsi ke Temanggung Temanggung ngungsi ke ke apa nanti dibawah pohon dibawah itu apa namanya gunung apa di mana di mana sih gunung aduh kok bisa lupa ya ada di sana nah itu terus pindah lagi ke Keranggan Keranggan itu dekat Temanggung nah disitu saya kelas tiga tuh kelas tiga asal berangkat sekolah Dulu Lu-du-duh lu-duh gitu balik pulang itu setiap kapan itu kumat gilun orang Java ya Kambuh ya Kambo ya kamu kamu nah sekali waktu Hai ujan deras kumatan ya kumat lagi lu-duh pulang pak Jawa hujan saya bilang hujan balik hujan Pak itu guru ya Guru, hujan Pak, balik, menikau ke Jawa, aku pulang tahu bahasa Jawa, Arbadi ya parah? Oh saya, terus Pak Pendeleng ini gurunya, saya ambil buku terus, set, balik terus. Saya marah kan, marah itu sama Tuhan, aku di tengah jalan, bawa bukunya, siapa maha penyayang, paha pengasih penyayang, siapa? Siapa yang disayang? Itu yang namanya halilintar, oh rahmeti, iki dadaku, gitu. Kelas 3 SD itu nak, saking keselnya dari kecil itu disakitin melulu, wah aku akan bunuh diri, aku mau bunuh diri. Wah, Gusti, buatan sayang kalian, dalam, saya dikasih sakit terus. Dalam, ini Jawa terus tadinya, ya. Udah, tapi kalau Jawa banyak yang gak ngerti. Gak apa-apa, yang nanti diterjemahin kok. Udah, terus saya, pokoknya saya mau bunuh diri, buar-buar, oh rahmeti, gitu. Itu tuh saya kayak orang kalap, gitu. Kayak lepas kendali gitu ya? Ya, kesel, sakit kok dari, ncerit sampe ncerit, sakit melulu. Udah, terus saya, pokoknya saya mau bunuh diri, buar, oh rahmeti, lari toh. Terus aku masuk dari sekolah ke tempat saya tuh, lima kilo. Wah, hujan, barefoot. Gak punya yang namanya sepatu. Udah, ya lecet-lecet, ya gak ngapain apa-apa. Udah, terus aku, aku apa ya mau bunuh diri, oh aku mau ke kebun. Ke kebun, aku mau cari buah-buahan yang, buah-buahan yang masih apa namanya, yang masih kecil-kecil tuh, kan masih ada telutohnya apa telutoh? Telutoh itu, aduh telutoh apa sih, pohon yang kalau dicuil ada anunya, getah. Aduh, kenapa sih melompong? Ini pasti, maksudnya orang dari London semua gak ngerti telutoh. Ya masih ada getahnya, saya pikir, wah kalau itu pagi-pagi makan, dimakan tuh, jadi ada babal, babal tuh, gori muda, itu gori nangka muda. Terus apa-apa, terus ada buah, apa tuh, yang pahit itu apa. Pokoknya semua itu sampai dapat segini. Oh, sempat metik-metikin. Sampai roknya tuh buat tempat itu. Itu semua buah yang masih muda. Terus saya masukkan ke tempat numbuk padi, nah itu kan ada yang lesung namanya, ada yang kecilnya. Termasukkan situ, saya ambil, ibu saya nanam itu cabai rawit, segini buah, tutup peti, ini sampai habis garam. Sampai satu piring kaleng, dulu itu piring kaleng itu. Tutup-tup kaleng itu ya? Piring kaleng namanya. Makan, duas, wudus, westband mati, 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 mati. Saya makannya di situ. Lama-lama habis, terus sudah gak ngerti, tahu-tahu. Loh, kok basah? Loh, kok gelap? Loh, kok ini kok basah? Jadi, loh, kok udah ada lampu? Jadi kok ngerti enggak? Pingsan. Itu pingsan dari pagi itu jam 8 itu ya, jam 7 kan masuk sekolah, terus disuruh pulang sampai rumah jam 8 lagi. Basah, di tempat basah, pingsan dari jam itu sampai saya lihat jam itu 9 malam. Ibu saya tuh anaknya kan 12, hilang satu enggak gitu. Enggak dicariin. Itu kalau Tuhan udah mau diselingketkan satu, itu udah, ini basah, basah kan ini. Jadi itu mungkin dari pagi sampai sore itu enggak tahu cacing, enggak tahu apa, enggak tahu celurut, enggak apa. Udah ada hewat situ. Udah lihat kakak saya, ambennya itu panjang gitu. Amben itu tempat tidur. Saya masuk aja, selesep tidur. Paginya, bangun, creen gitu. Wah, aku kan mau bersekolah kan mesti nyapu, nyuci piring, mandiin adik-adik. Adik saya kan ada 8, nah itu yang kecil-kecil itu yang masih dikerjain. Itu kerjaan tuh kok kayak. Enteng ya? Seks million dollar men itu. terus sekolah tuh jalan tuh tuang 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 cepet kayak yang berbeda gitu ya itu kayak tenaga itu sejuta tenaga jadi satu sampai di sekolah enggak tahu kenapa kok tahu-tahu dipanggil di depan ada ini apa mencongak tahu mencongak iya lima-lima selangkong pintu-pintu sekarang terus disuruh nyanyi tepuk tangan semua suruh cerita dulu loh gue salah ini ada apa hidupnya kayak begini kok jadi begini nanti aku bilang udah setelah setelah pulang pulang aku lari-lari aku naik lagi ke pohon jambu disitu ada pohon jambu yang kalau jambu itu kan atasnya saya begini jadi saya bisa enggak enggak kena itu jadi bisa terus langsung ke atas Gusti saya kan kemarin kan marah sama Gusti kok tadi saya di sekolah kok malah semua sayang sama saya saya ditepokin saya mereka ketawa mereka senang gurunya juga senang padahal saya kan kemarin dalam anu berani sama Gusti saya kok berani sama Tuhan saya kok enggak dimarahi kok malah sekarang gini jadi Tuhan enggak marah Oh ya sudah kalau enggak marah saya maaf lagi ya udah deh sekarang mulai sekarang saya mau nyanyi buat Tuhan setiap pulang sekolah Oke jadi ikrar itu dilakukannya sampai kapan itu sampai aku kelas empat karena kelas empat aku harus pindah ke Magelang jadi satu tahun itu pulang sekolah naik pohon dulu jam 12 kan tes gitu panasnya udah itu sampai sekolah ke sampai satu tahun lagu apa yang dianyikan lagu Jawa tubuh-cubuh suwa Oh ya apa aja ada di kepala ya yang yang apa aja yang padang rembulan padangnya koyorin ya terus apalagi pokoknya semua lagu Jawa tapi pulang sekolah tuh bukan pulang nyanyi dulu buat Guzala cerita dulu sama Guzala baru balik sejak itu udah gak sakit-sakit lagi ya besok saya datang lagi ya gitu sejak saat itu udah jarang sakit habis makan itu des nggak pernah sakit nah itu mungkin kalau dokter ya coba Pak dokter coba itu buah-buah muda itu yang masih ada pelutuhnya ketanya dibikin itu itu obat malaria itu hilang sama sekali dan saya nggak pernah sakit manjur ya walaupun waktu itu bahkan waktu kecil juga ya ini mungkin untuk menggambarkan situasi itu ya mungkin generasi saya dan dibawah saya tentu tidak akan ya mudah-mudahan gitu mengalami situasi sulit zaman ketika misalkan yang dulu harus mengungsi karena perang situasinya dan bahkan yang harus ke stasiun untuk berjualan teh wedang gitu ya itu spirit apa yang yang waktu itu yang punya miliki untuk bisa terus bermimpi sampai ya dulu itu karena apa ya spontanitas ya di rumah tidak ada makanan tidak ada makanan jarang mendapat makanan nah Ibu saya tuh dulu kan kerjanya di Kalimantan Bapak saya makanya saya lahir di Kalimantan kan tahun 30 sekianan gitu ya 35 mungkin Ibu kesana karena dua tahun terus aku lahir di sana 37 nah Ibu kan punya emas-emasan ya itu emas satu emas berapa 20 gram apa berapa itu dapat beras satu satu cangkir kopi Oh segitu Iya makanya diambilnya secomot cerut terus ambil singkong singkong tuh kan segini itu ya dipotong jadi empat nah yang segini ini dipotong kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil airnya satu itu santu apa jenengi satu opotonek kaya jowo kaya baskom ember bukan Bangkos basmo dari tanah tulau penangnya tempayan itu tuh ya hampir kayak itu Aduh jenengi rumah nah itu tuh sudah jadi makan kayak bubur tapi yang NCWRWRWRWRWR w kommur singkong kasih garam aja udah itu kayak gitu jadi Saking nggak adanya nah kalau dirumah sudah nggak ada apa-apa saya jalan aja kejalanan kalau lihat ada Pohon yang muda Petek dimakan Zaman Jepang ada Jepang Makan pisang Makan pisang Waduh Kuning gedi gitu ya Petani disuruh nanam Tapi hanya untuk orang Jepang Tidak dijual Jadi petani tetap meskin Sampai kere-kere Sampai kurus-kurus Di jalan itu orang meninggal banyak Nah itu dibuang Makan kulitnya dibuang gitu kan Di kulit setelah dibuang Saya ambil Saya buangin kerikil kecil-kecil Udah Kayak makan Kulit pisang itu? Kulit pisang Kulit pisang yang habis buat makan Jepang Itu dibuang di jalanan Di sebelah sana ada orang meninggal Yang sudah tinggal tulang Itu gak disingkirin nama mereka Yaudah disitu-situ aja Jadi apa ya Kalau saya bayangkan Itu tuh sesuatu yang Saya sendiri heran Saya bisa Nerima Yaudah begitu Yaudah terima itu Gak ada makanan Yaudah jalan lagi Nanti ada kucing Makan kepala ikan Tak baik Gitu kan Terus yang jatuh Kepala ikan Kepala ikan jatuh Saya bakar Saya makan Apa cita-cita yang ketika itu Ketika masih kecil? Gak ada cita-cita Belum ada Gak ada pokoknya Bagaimana bisa hidup Tanpa merepotkan orang tua Nah itu kalau Makanya Umur lima itu Saya Bu Jualan ini ya Air di stasiun Bawa ceret Isokwe Saget Bawa ceret Wedang dan Wedang dan Ada ibu-ibu Doa kuran misong Bayar aku Nyalo Mitu Jeng-jeng Monggo Kasih Doa ku Mingduwe Ini apa Salak Namling Gariloro Gariloro Tinggal dua Itu yang karena yang satu Dia udah makan satu Iki ya Monggo Yang bayar Ya sekasih Gak bayar Ya sekasih Balik lagi Nah begitulah Artinya Saya itu Mengikuti Apa zaman Yang Yang memang harus Begitu Ya begitu Kapan pertama kali Karir yang di musik Mulai terbuka Setelah era Sulit itu Oh setelah itu Jadi Saya itu Selalu mendengarkan lagu Saya bilang Sing bisa bikin lagu Itu kalau gak keturunan dewa Ya orang gila Karena Kenapa lagu Tuh bisa membuat Manusia kok Bahagia Senang Bisa nyanyi Bisa itu Jadi dulu tuh begitu Jadi kayak ibu sud Ada pak Sapa Cepat Ismail Marzuki Lama-lama Aku tuh kagum Makanya juga denger Yang namanya Bing selangat Nyanyi itu Dulu tuh radio Suma segede roti Itu loh Segini itu Itu punya tetangga Itu Tak peluk Sama nangis Jadi Kagum Kalau ada orang Bisa nyanyi Bisa buat lagu Jadi mendengarkan musik Sampai memeluk radio Saking menghayatinya Sampai Sambil nangis Oke Nah Itu yang akhirnya Yang Sempat ya Yang ke Jakarta Terus akhirnya Nonton konser Bing juga Gitu ya Oh bukan Jadi Waktu itu tuh kan Udah di Jakarta Udah Ikan Magelang Udah pingin Magelang Ibu bilang gini lagi Wes kamu jangan di Magelang Sekarang kamu pindah ke Semarang Biar sekolahmu yang baik Ini kan dari kampung Kota Kota Dikit Kota Dikit Kembali lagi ke Semarang Nah itu saya Disana Kelas 2 SMP Karena kelas 1 SMP Saya ada di Magelang Kelas 2 SMP Disana Wah udah Sekolahnya Di Susteran lagi Terus pelajaran Menyanyi Pelajaran menyanyi Terus Gurunya Londomen ya Gurunya itu Belanda Aduh Dia mana tau Lagu Indonesia Ini ujian ini Naikan kelas Udah Kamu mau Nyanyi Atau mau Apa Saya cuman bisa nyanyi Suster Tapi saya ada lagu Cuman Gak ngerti kata-katanya Cuman Saya tau lagunya Apa itu Coba kamu nyanyi Awe Maria Tapi suaraku dulu bagus Gak kayak sekarang Suaranya tinggal 10% Itu Dia Aduh Aduh Udah selesai Kamu Itu Rambut Saya Nah And semua Merinding Merinding Mungkin Itu Dapat 9 Oke Jadi suara saya bagus Kamu punya suara Luar biasa Gitu Nah dari disitu Terus Masih itu kan Terus ada lagi Sekolah Di sekolah Itu juga ada Antar sekolah gitu Perlombaan Saya Musi yang disuruh Untuk sekolah itu Mewakili Mewakili aku Jadi Itu suster Bilang suara saya bagus Udah nancep Cep Gitu Itu menambah kepercayaan diri Iya Dan akhirnya Akhirnya juga ikut-ikut Ikut Melu Bintang Radio Tadinya Tadinya memang suka Disuruh nyanyi Di Radio Semarang Itu lagu-lagu Apa gitu Tapi gak Gak sepercaya Bahwa Suster itu Mengatakan Suaramu Luar biasa Yaudah Dari situ Aku tambah Semangat Masih inget gak Salah satu lagu Yang Juga ikut Mengubah Nasibnya Menjadi seorang Bintang Lagu Kalau yang saya baca Chandra Oh Oh itu Jadi kan Waktu tahun 54 itu 54 ya 54 itu kan Aku ke Jakarta Saya kan ke Jakarta Bintang Radio Menang dari Zairah Terus ke Nasional Ke Jakarta Disini saya Aku ke Jakarta Harus ketemu Bing Selamet Ya kan Ketemu Bing Selamet Loh Itu Masih lapangan Monas Monas itu Belum ada Monasnya Masih Disitu Lapangan Ikeda Masih Ikada Masih ada Tempat olahraga Disini Nah itu Kalau ada Event apa-apa Di lapangan itu Di gedung olahraga Kan dia Kan dia Habis latihan Aku lari Dia Begitu Jatuh Wah itu dia Wah jatuh lagi Terus minta Minta tanda tangan Om Om Minta tanda tangan Ya Om tanda tangan Om Itu sudah Om Om sudah Om Saking groginya ya Udah Terus kan Sorenya itu kan Mesti Aku habis Habis latihan Untuk Bintang radio Habis latihan Sama Orkes itu Saiful Bahri Saiful Bahri Udah Begitu itu Aku cerita Eh aku dapat Ini loh Dari Tadi malam Tak baik Bikin tidur Aku tidur Sama dia Cerita Gak taunya Disini Udah Pokoknya Aku di Jakarta Cuma Cemen ketemu dia Titipus Dan Dipanggil Gak denger Yang ketiga Aku Dijorok Kencrak Kamu Terus Intro kan On opa Gotwhiki Ternyata Udah gilirannya Maksud masuk Itu sudah Intro Musiknya Udah Intro Itu Andopa Gotwhiki Maksudnya Ada apa Ini Nah itu Saking Gila Tapi Ini Yang bener-bener kisah hidupnya Sinematik banget ya Kayak film banget ya Sampai adegan-adegan seperti itunya Apa aku? Wah ya sudah Selesai Udah Aku dimarahin sama panitia dari semangat Gimana? Lawang kulal lali kok Terus tapi gak tahunya Kan udah Perseleksi semifinal Final Terus pemberian hadiah Pemberian hadiah itu sendiri Harinya Nah disitu kok aku tau-tau pagi-pagi Titipus Pak Kamu mesti nyanyi Untuk nanti malam Wah ngeyek Udah kalah nomor satu kok suruh nyanyi Ya disuruh sama itu Saiful Barri Ah bohong Pak Saiful Ada lagi Iskandar Betul Ah bohong Udah ini kepala studio Nih bapak kepala studio RRI Jom Ya Titipus Pak mesti nyanyi nanti malam Ya Allah Masa nyanyi Udah gitu lagunya Itu Chandra Buwana Chandra Buwana Dia ini apa Lagunya itu Musiknya itu bagus sekali aransemennya Ismail Marzuki Jadi yang bikin aransemen itu justru orang dari luar Oke Jadi itu apa namanya Duh Kok bisa Pokoknya begitu nyanyi Itu kan Yang nomor satu dulu nyanyi Dan dari situ masih pulang ke Semarang atau udah mulai menetap di Jakarta? Oh balik lagi Semarang Balik lagi Terus baru tahun 59 baru kesini Tahun 59 Ikut bintang radio lagi Gak dapet lagi Itu tadi yang akhirnya Eyang ke orang Sepuh Yang mengatakan memang Jalan hidupnya bukan di lomba ya Kamu gak usah Aku bisa kasih kamu Empat kali menang terus Tapi abis itu Orang gak kenal kamu Ah saya bukan mau cari begitu anak Aku bilang gitu Ayo wes Karena nanti kamu akan Ya gitu deh Yang membutuhkan proses yang begitu lama Sampai akhirnya menulis lagu Pertama kali tahun 64 Kisah hidup Nah Mengapa yang baru di tahun 64 menulis lagu? Lah wom saya kan merasa mender Kan saya bilang yang bisa jadi Apa komposer Itu kalau gak orang gila Turunan dewa Oke Lah saya kan turunan bapak ibu meskin Meskin loh aku Uh meskin Nian Nian Tapi saya gak apa-apa Dulu musim kok orang meskin Zaman pada saat itu memang susah gitu ya Iya Udah jadi Buat saya tuh Tau-tau aku gini Ketemu sama Mus Mu'alim Eh Mus Mu'alim Orang kalau mau bikin lagu tuh Kalau saya dulu-dulu Kalau gak bilang dewa Tapi buktinya kok Banyak yang bisa Itu mesti bagaimana sih Apa harus sekolah Apa-apa Ya ada yang sekolah Ada yang gak Lah kalau yang gak Mana mungkin Ya mungkin aja Lah kalau kayak saya Mana mungkin Saya bilang gitu Hmm Saya sih gak mungkin ya Tunggu-tunggu Aku tuh dulu suka jazz Oke improvisasi Nah Titik itu kalau nyanyi Bisa improvisasi Jadi improvisasi tuh Satu penggal lagu Itu kamu sudah bisa membikin Nah tinggal penggalan-penggalan-penggalan Kamu satuin Oh gitu Iya Ya udah sekarang Coba bikin Satu lagu Coba nyanyiin Saya gak bisa kasih tulisan Tulisanku Coba nyanyi Nyanyi Ah bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Bikin lagi Sampai sembilan lagu Oh inget Bikin lagi Bismillah lagu Iya Allah Gusti Kalau memang ini yang ke-10 Gak jadi Memang saya bukan pencipta lagu Tidak mungkin jadi pencipta Ya tau Ya sudah Ini yang ke-10 Gusti Ya yang ke-10 Terus dia Tak nyanyi Dia diem Udah bilang aja Kalau jelek Tunggu-tunggu Coba kamu nyanyi lagi Sekali lagi Sampai suruh nyanyi Tiga kali Udah deh Kalau memang gak bagus yaudah Enggak Ini lagu Iya lagu Apa enak didengar apa enggak Eh bisa didengar enggak Ya bisa Iya bisa bisa Tapi enak enggak Enak Ah masa Iya Yang bener Iya Terus saya lari masuk kamar mandi Ambil anduk Mulut saya tak sumpulin anduk Teriak saking senengnya ya Ya udah habis itu ya Terus bikin-bikin-bikin gitu Nah yang menarik melihat bagaimana yang menulis lagu gitu Kalau dari saya amatin Yang itu Menulis lagu yang begitu dekat dengan kesarian Maksudnya dari bahasanya Dari topiknya gitu Nah proses kreatifnya seperti apa yang? Ya kalau saya kan memang Saya tuh bukan seorang pujangga Atau pembaca buku Bukan Saya itu Kalau boleh dibilang tuh Sebetulnya tuh Saya tuh membaca alam Oh oke Jadi apa yang kejadian di alam gitu Misalnya kayak dulu saya bikin Minah Gadis Dusun Ya saya waktu umur Kelas 2 SD Saya tuh dari Gunung Sumbing Nah Gunung Sumbing di Gerges itu Kalau masuk sekolah tuh Habis subuh itu Mandi terus Bawa obor Karena masih fogi Masih Berkabut Kabut Tebel gitu Itu kebarengan Ya kebarengan Sama-sama dengan Perempuan-perempuan yang pada bawa Sayuran atau Hasil panen itu Hasil bumi ya Hasil bumi Itu keranjangnya Lebih tinggi dari dia Itu ditaruh disini tuh Sampai begini Sampai Begini terus dia gak bisa itu Gak bisa duduk Gak bisa sampai ke itu Aku kok kepikir Kasian amat ini Segini duitnya berapa Gitu ya Udah Terus baru aku Setelah gede Setelah bisa bikin Lagu Baru aku nulis Minah Gadis Gusun Gak tahunya tuh Orang Kota itu Hidupnya tuh Disupply sama orang Desa Desa Tapi Kenapa orang desa Hidupnya cuma segitu aja Sedang yang di kota Setelah disana Itu harga bisa lipat Dilipat Lipat Lipat lagi Sedang mereka sendiri Mendapat berapa Nah ini menarik Ketika Eyang Banyak menulis lagu Yang sebenarnya Temanya sosial Dan ketika era itu Eyang sempetnya bikin Juga ada rambut gondrong Ada Nah Bagaimana Eyang Akhirnya bisa menjadi Bisa lolos dari Kita tahu Eyang Pada zaman itu Musisi Vokal dikit Mungkin dianggap ancaman Tapi Eyang ini Bisa seimbang gitu Kepemerintahan juga Nggak dianggap sebagai Ancaman gitu Dan ke rakyat dekat Itu gimana tuh Eyang? Ya karena memang saya Anu ya Mungkin banyak Kiro-kironya Kira-kira Itu apa Banyak Perhitungannya Perbimbangan Dan kebetulan Saya perempuan Oke Jadi Tidak terlalu Apa Tidak terlalu Emosi Oke Emosinya Misalnya Seperti saya terus bikin Gangkelinci Ya Saya datang ke Apa Ke Nganterin Lily Suriani Dia Sore-sore Dari pagi Di rumahku Minta dibikinin lagu Iya Iya Nanti 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 Sampai tau-tau Main-main Terus sama dia Sampai-sampai sore Loh Kamu belum pulang Yuk Yuk Tahan terin Naik becak Aku naik becak Dari Cikini Ke Pasar Baru Nah disitu rumah dia Masuk ke Gangkelinci Itu Itu gangnya Yang main semeni Itu anak lari Udah deh Pokoknya Udah deh Rame banget Pulang dari situ Naik becak lagi Udah Di dalam becak Udah Miremido Udah Udah disini Seperti juga Saya Itu melihat Apa Patang mundur Itu tahun 63 Itu saya Sudah ke Irian Barat Sebelum Irian Barat Itu di Indonesia Ya Masih Menunggu Menunggu Dalam Penantian Sudah memang Tapi belum Belum full Jadi masih Ditungguin Sama Apa sih Dulu tuh Namanya Dari PBB Pokoknya Nah disitu tuh Terus udah mulai Tentara Indonesia Sudah mulai masuk Nah Tapi rakyat sana Irian Irian Dibilangin sama Belanda Jangan mau sama Indonesia Orang Indonesia tuh Makan orang Katanya Jadi Propaganda Jadi dia tuh Dikasih Minuman Terus Apa Apa sih Minuman yang Bikin mabok-mabok Gitu Bawa Sambil dibawa Sambil dibawa Pokoknya Orang dibikin Lupa Supaya Nggak mikirin Apa-apa Politik Jangan kan Politik Apapun Dia Sudah Nggak ngerti Pokoknya Dibikin Untuk Tidak Mengerti Mengenai Segala-galanya Taunya Ah Mabok aja Dibuat terlena Sama Minuman Kita kesana tuh Dibilangin Kalau Orang Indonesia Itu Mau makan orang Jadi Kita begitu Datang Turun Dari Kapal terbang Yang gede Itu apa Hercules Hercules Itu udah Wow Bawa Tambak Bawa Panah Bawa Parang Kita udah Mau dibunuh Kita mau Kita masuk Ke bawah Kolong Mobil Itu ada Beng Selamet Ada Ngupet ya Pokoknya Pemain band Sama Penyanyi Penyanyinya perempuannya dua terus wakil-wakil adep sini dari tadi ya gak sengaja kegeser tadi yaudah tapi tetap harus nyanyi begitu abis nyanyi itu tau gak kan mereka masih pake koteka ibu-ibu itu ya belum pake gak ada atasannya udah melambai-lambai semua udah gitu nonton nangis tuh begitu kita selesai jangan balik jangan balik tinggal sini jangan balik itu orang-orang tua bapak ibu sampai anak-anak itu sama kita yang abis nyanyi itu jadi dia tuh merasa terhibur sama mungkin dibohongi sama Belanda gitu buksin yang ini tau gak begitu kita turun di bawah itu ada granat di wadahin di bakul gitu beberapa granat tinggal di dor mati gitu kita tapi mereka udah gak inget itu jadi cuman jangan balik nah itu sampai ke kota-kota mana-mana semua kan pake perahu pake perahu itu tuh gak lewat laut lewat cendol ikan itu laut itu ikannya sambruk lukutuk cukup laking melimpahnya iya jadi kabar selewat mesti darah kan kena kitiran itu pulang iya gitu tapi kepergian yang ke Irian Barat juga bagian dari pemerintah rencana pemerintah Indonesia untuk merangkul setelah selesai kan sudah di beberapa macam itu terus para tentara kan tadinya disini terus disini begitu kita udah kesini-sini yang disini udah mulai masuk tadinya gak mau masuk Indonesia nah itu pimpinan dari kelompok tentara itu oh poto jenengi ya pimpinannya mbak-mbak dan mas-mas terima kasih sekali oke setelah anda kesini baru mereka mendaftarkan diri mau menjadi bangsa Indonesia jadi kita tidak usah pakai bedil pakai nyanyian pendekatannya budaya jadi makanya aduh saya tuh sangat apa ya terenyuh gitu gak taunya cuman dinyanyiin mereka itu yang tadinya jangan balik nangis mas itu mereka nangis perempuan laki-laki nangis betul-betul mereka itu tidak ada malu jadi begitu jujurnya satu kejujuran bahwa dia tuh merasa bahwa orang Indonesia itu baik senyanyiin lagunya masih yang itu-itu manakala betta sakit hati betta taras sanang ya gitu ya bagian itu atau lagu apa pokoknya yang deket-deket situ yang bahasa secara bahasa mereka masih bisa memahami yang ambon-ambon itu lagu ya jadi lagu-lagu itu tuh mereka itu seneng mukanya tuh aduh kayak anak kecil yang dilelo-lelo gitu loh ke beberapa tempat waktu itu wah gak tahu berapa tempat itu banyak ya banyak jadi disana disini tapi semua pakai kapal berarti gimana yang sekarang kan juga bergejolak lagi Papua gitu yang liatnya gimana karena itu punya kedekatan emosional pastinya kan mendengar mereka merdeka kenapa manusia itu ya kok tidak tidak sadar kita tuh hidup tuh cuma satu kesadaran kita sadar hidup itu ada yang kuasa yang membuat kita hidup tuh ada yang namanya Tuhan kalau kita sadar bahwa ada Tuhan kita tidak akan berbuat bohongin iri dengki keci ngebuli apalagi sampai korupsi kalau memang betul sadar bahwa hidup itu ada Tuhan ada neraka ada surga tinggal Anda Anda akan menempati tempat dimana Anda berbuat apa di Indonesia eh di Indonesia di dunia ya apa yang sebelah sana apa yang sebelah sana depend on your your way of life nah itu disitu Anda makanya saya cuman ya Allah Tuhan sadarkan bangsa aku sadarkan sadarkan agar kita ini bisa mensyukuri karunia tanah Indonesia yang luar biasa paling indah di dunia jadi tolong sadarkan mereka karena apa yang kita buat nanti yang akan membayar bukan kita saja anak turun kita juga itu yang namanya karma mau mau percaya mau enggak itu ada makanya saya selalu saya berdoa Tuhan sadarkan bangsa kami jangan sampai lupa karena sesuatu hal yang belum pasti mereka itu berandai-andai jangan karena sudah lah semua pasrah kepada Tuhan dan kita sudah mendapat pemimpin yang luar biasa ini pemimpin ini sudah entah apa Tuhan memberikan yang namanya presiden kita ini manusia yang memang sudah terpilih ya di dalam keadaan disana bergejolak disini maunya apa disini maunya didatangkan anak dari pinggir sungai anak yang cuman seadanya nah itu makanya ayo please nikmati syukuri pengabdian kita bangsa apapun yang Anda bisa walaupun cuman bikin apa bikin apa tapi kalau itu berguna untuk bangsa dan negara untuk sesama ayo gak usah berbuat yang mau seperti apa tetapi there is no meaning gak gak berakhir dengan baik bahwa sekarang saya wah menjadi ini kayak punya ini apakah itu yang dikehendaki itu kan yang dikehendaki boleh Anda punya ini punya ini tapi hatimu tetap menghormati siapapun dia miskin kaya tua muda saudara ataupun bukan yuk kita hormati supaya alam semesta ini pun menghormati menyayangi kita dan Tuhan akan memberikan jalan yang baik buat nanti akhir hidup kita saya juga terima kasih sekali kepada Tuhan Tuhan itu apa saja bisa dibuat bayangkan di kepala orang-orang yang seperti saya ini dikasih melodi terus dikasih lirik melodi dan lirik bila menyatu menjadi sesuatu lagu yang sangat indah itu apa itu apa itu coba jadi nikmatilah itu saya sebagai seorang yang bisanya itu aku nikmati dan saya juga kemarin habis bikin untuk duta cinta yang 10 anak itu saya ambil dari 100 anak saya saring-saring dapat 10 itu dari mulai belajar apa mengenai belajar sengeng acting and dancing saya panggilkan guru saya bikinkan disitu ayo habis itu campil diam sambil aku bikin lagu nah itu karena apa aku kepengen ada lagu nasionalis yang ada bisa membangkitkan rasa aku cinta 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 bangsa dan negeriku Indonesia aku bangga bangga aku bangga jadi anak Indonesia aku cinta cinta aku cinta bela negara aku bangga bangga aku bangga jadi anak Indonesia aku bangga jadi anak Indonesia nah itu sebagian begitu sebagian juga lagu-lagu yang kau dan aku Indonesia cintailah cinta jadi temanya secara garis besar untuk menyayangi negeri ini mungkin ini buat yang belum tahu yang titik ini mendedikasikan belakangan yang hidupnya untuk anak-anak untuk anak-anak mungkin berangkat dari keprihatinan melihat anak kecil menyanyi lagu yang dewasa dan sekarang aku melihat yang di atas sana itu yang pandai berbicara pandai begini tapi tujuannya entah berantah ya jadi ini anak-anak saya tuh perang sama disini tuh perang sama gadget sama sama itu yang di yang ada melayang-layang itu yang orang bicara ini bicara ini ini anak-anak ini sudah keracunan sayangku keracunan kebencian keracunan dan sudah terkontaminasi dalam hidup dia sedangkan mereka adalah nantinya adalah our next generation apa yang bisa kita berikan kepada dia apa yang mau dicontoh nah makanya ya walaupun itu lagu cuman kayak gitu kayak gitu tetapi seperti sekarang saya mengambil acara televisi saya biasanya gak mau acara yang terus menerus ini ala acara karena untuk anak-anak saya ikuti itu didistribusikan juga ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang ya kasetnya ya ya kebetulan waktu itu bapak aduh dari menhan proyek bela negara itu ya salah satu kampanye untuk ya itu yang mengambil itu untuk disebarkan kepada anak-anak SD oke yang sudah begitu banyak yang yang lakukan untuk Indonesia ih banyak-banyak dari sopil aja gak ada nah apa yang masih mengganjal di hati ayang dan ayang merasa mungkin itu yang akan terus ayang perjuangkan saya sudah sekarang mungkin kalau memperjuangkan saya sudah umur saya sudah terlalu tua ya saya cuman kepengen kalau ada yang punya rasa bahwa di Indonesia ini tidak ada teater anak-anak ya saya kepengen ada teater anak-anak dan yang main disitu pasti kalau anak-anak anak saya mau suruh jadi dokter jadi ekonom jadi itu jadi ini astronot jadi ini gak ada yang kepengen anaknya jadi seniman tetapi ini ada sekelompok manusia ya saudara kita yang hidupnya dalam keadaan kekurangan ya kekurangan nah kita ambil mereka gitu kita ambil kita masukkan ke dalam asrama kita ajarkan mengenai seni budaya nah nanti dia hidupnya disitu menjadi setelah belajar menjadi pemain jadi selain misalnya pelajaran seratus tiga puluh persen anusin apa tatakrama ya apa agama terus bahasa sejarah komputer itu dari komputer dia bisa melihat dunia yang 70% adalah seni dari sabang sampai merauke itu dibikin banyak sekali kita mempunyai cerita-cerita yang cerita-cerita kuno yang bisa kita kita apa keluarkan kita beberkan untuk anak-anak itu karena dengan cara misalnya dikinikan jadi itu akan cerita-cerita yang misalnya cerita rakyat yang punya nilai moral itu biasanya cerita-cerita dari situ banyak pelajaran moralnya yang sendiri melihat yang hidup dari era 30-an 40-an dan melihat perkembangan bangsa ini apakah yang merasa atau yang melihat kita mengalami krisis budaya di era sekarang ini sejak kapan yang sejak lama saya minta minta ini sejak waktu ada masih Pak masih Bapak Presiden Suharto Pak saya kepengen punya ini ini Taman Mini tapi kita harus bayar harus bayar harus ini tapi ini yang betul-betul kita mempunyai satu tempat yang betul-betul untuk mengajarkan seni budaya dan anak-anak orang tidak mampu dia mau sekolah kemana mau pakai apa itu yang kita ambil kalau dia mereka akan sampai di jalan-jalan yang salah siapa you me and karena apa there is no way go to school dan pakai apa dan kita semua tak peduli sama makanya dari mereka itulah kita kumpulkan kumpulkan menjadi seni budaya ataupun apa dia bisa apa disitu kan orang juga membutuhkan tukang masak tukang ini tukang ini tukang dekor ekosistem ya jadi mereka mereka itu jadi mereka itu akhirnya mendapat kehidupan yang sewajarnya seperti saya selalu mohon Tuhan tolonglah mereka-mereka orang-orang yang kekurangan sandang pangan papan pekerjaan kesakitan ketakutan angkatlah mereka untuk supaya hidup sewajarnya gak usah yang seperti apa saya aja sudah menjadi seniman sekian puluh tahun apa rumah saya yang rumah saya itu paling sederhana dari seluruh seniman yang di Indonesia ini paling kita gak ada yang ta-ta-ta gak karena saya sebetulnya kalau mau dibilang saya bukan ibu rumah tangga yang baik saya ibu jalanan keluar masuk rumah aja kerjanya tapi saya i'm happy punya begini senang sudah saya tidak ingin yang berkembar yang 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 artinya itu kurang kurang faedah nah yang yang sendiri melihat apakah sebenarnya pemimpin di masa lalu sempat punya konsep yang baik soal budaya atau karakter identitas seni kita mungkin di jaman sebetulnya sebetulnya mereka itu sudah dibagi-bagi ada menteri kebudayaan menteri ini tapi yang dibikin apa saya gak ngerti ya maaf ampunkanlah dosa saya gak apa yang menyuarakan apa yang kegelisahan coba iya kan jadi semua orang wah waktu itu Beatles waktu ini sekarang Korea kpop ya terus sekarang anak-anak kita apa masih kecil sekarang sudah sedangkan talenta kita begitu banyak itu talenta kalau anda mau tahu justru di tempat orang-orang yang kurang mampu itu disitu alam itu memberikan banyak sekali banyak sekali sesuatu yang terpendam di dalam dirinya tapi dia tidak bisa mengungkapkan karena tidak ada orang yang membelai ataupun yang membisikkan lah kalau saya orangnya serondol boy jadi saya serondol girl ya pokoknya saya tidak minta tolong sama siapa-siapa saya tahu saya mesti nyanyi nyanyi kalau saya di Semarang tidak bakal jadi aku mesti ke Jakarta tahu nggak saya dari Semarang ke Jakarta uang cuma cukup untuk naik kereta api turun kereta api saya harus jalan lagi ke tempat tante saya dan saya tinggal di tante saya tidak kosong saya pagi sudah napu nyuci masak sorenya setrika jadi saya asisten rumah tangga supaya saya tidak tidak apa nompang nganggur aja jadi tahu diri nah itu saya kerjakan mas walaupun kalau siang saya terus kerja di RRI sebagai honorer belum belum itu belum diangkat Eeyang dikenal sebagai penyanyi yang tadi seperti saya katakan cukup dekat dengan pemerintah pada masa itu apakah itu juga menjadi beban tersendiri bagi Eeyang ketika Eeyang dekat dengan pemerintah dan Eeyang punya kegelisahan ingin menyuarakan seperti tadi hal seperti tadi itu jadi beban gak buat Eeyang ya buktinya sampai sekarang saya masih menghontohan apa ini belum ada yang melek belum ada yang merasa bahwa Jakarta kok gak ada teater padahal Indonesia itu gamelan itu belajarin di universitas di Amerika di mana semua belajar Indonesia malah belajar yang dari sana karena apa tidak diberi kesempatan tidak diberi wadah tidak diberi perhatian tidak ditunjukkan bahwa ini harus kamu pelajari yuk kamu ke sini ini ini adalah kekayaanmu makanya kalau memang anaknya orang kaya memang tidak kepingin anaknya jadi seniman karena masih dianggap gak bisa hidupi seperti dulu juga bapak saya jadi penyanyi penyanyi itu kelek tapi akhirnya waktu dia meninggal dia meninggal di tangan saya aku minta bapak kena bapak kena cancer apa lagi yang mesti dirasakan ini wis gak usah kamu ini bahasa jawa tapi udah kamu gak usah mikirin yang bapak kepengen ngomong hanya satu aku titip adik-adikmu dan saudaramu dan satu lagi lama sekali di hati saya di pikiran saya saya ingin minta maaf kepada titik dulu saya melarang kamu menyanyi gak taunya kamu sekarang yang ngurusi saudara-saudaramu aku minta maaf ya ya titik ya minta maaf titip adik-adikmu dan saudaramu buk sedoh diperlukan saya saya gak bisa ngomong gak bisa apa bapak saya saya peluk saya masukkan ke dalam badan saya saya udah gak ngerti tau-tau saya sudah di rumah berarti kita berdua pingsan jadi bapak di tempat tidur gitu sambil peluk ya pingsan berdua di tahun berapa tahun 73 73 bapak meninggal dekat-dekat sama umping juga 73 ayang selama 65 tahun berada di industri saya melihat ayang bersinar begitu lama sangat panjang bahkan bisa saya katakan ada lampu dan bersinar ayang abadi gitu nah sok teulu ya ada yang abadi yang abadi itu cuma Tuhan maksud saya ayang berada di industri ini abadi gitu ayang bagaimana ayang melihat hal itu gitu karena saya jujur ya saya sebenarnya cukup sering lah bertemu ayang walaupun saya di press conference yang ada di belakang segala macam ayang punya aura positif yang sangat-sangat tinggi dan saya percaya ayang secara spiritualisme gimana yang melihat melihat diri ayang sendiri gitu saya sendiri memang sering ngobrol sama Gusti Gusti kalau loh saya tuh kalau kamu mau tahu ya segala penyakit tuh ada di diri saya ya pokoknya dari kecil orang-orang penyakitnya gedenya penyakitnya lebih gede lagi ya yang kolesterol yang darah tinggi yang asam urat yang namanya apa itu sakit jantung sakit cancer itu semua ada di saya ini sekarang saya pakai pacu jantung habis kena cancer dikasih saya pacu jantung oleh Tuhan tapi ya kalau memang itu yang Tuhan kehendaki ya mau enggak oh Gusti ngerasa akan tahu anjing mau enggak seperti rumah saya kebakaran ini adik saya disini aku datang dari luar gitu kan habis habis apa ngobatin musmu alim dari Jepang wah rumahku kok open air oh Gusti ngerasa akan tanya mau enggak oh mbak Tih itu ngenyak aku ya aku orang ngerti ngerti kebakar loh sepasing kondor aku kok bakar rumah aku ingin jubuk korek terkok cres jis rumahku kok orang nah bukan kamu ini kekendak Gusti saya bilang gitu sudah enggak apa-apa enggak taunya setelah itu-itu rumahku terlalu kecil enggak taunya sebelahnya juga kebakaran aku bisa beli yang sebelahnya jadi rotombo karena adik saya banyak ada rencana-rencana lain yang akhirnya yang sadari gitu ya misalnya rencana Tuhan dihidup seperti tadi lewat perenungan-perenungan itu ya apa tadi ya saya tadi akhirnya yang oh ternyata maksudnya mungkin emang dapat rezeki buat memperlebar rumah ada kejadian dibalik seperti aku waktu bapak saya nitipkan ke saya kamu tahu enggak jadi apa ya saya waktu itu belum masih tahun berapa tuh 80 sekian adik-adik saya tuh pinter masak ya tadinya ceritanya ada deh pokoknya masakin saya sampai ratusan orang sebulan itu kok enak semua katanya jadi eh kamu punya talenta nih mbak Tik punya uang 5 juta kamu kan kerja di kantor orang Jakarta tuh kalau siang enggak pernah makan di rumah dia jajan kamu bikin rantangan pakai ini uang segini catering ya belum nama catering bikin rantangan udah wah mbak Tik yang pesen lagi habis nyanyi setor habis lani setor begitu ada suami saya eh setor-setor eh enggak detong mesti kembaliin gitu bojo saya kejem udah lama-lama udah terus makin besar masih pesan-masin besar terus saya bilang eh kalian ini butuh uang banyak kan nah dari mana enggak bisa mbak Tik terus jadi sekarang kamu tak bawa ayo ke bank jangan mbak Tik kebetulan adik saya tuh yang nomor dulu tuh adik saya ikut saya tuh yang paling kecil yang nomor 12 masih kelas 2 SD yang besar nomor kelas 3 SD jadi masih kalau malam ibu ibu sini-sini ini ibu sini-sini tak pangku tak pangku terus tak pok-pok gitu tidur dia yang nomor 11 akhirnya dia itu belajar keuangan yang nomor 12 belajar food and beverage keperhotelan nah yang perempuan setan masak itu kalau masak itu saudara saya adik-adik kakak saya pointernya wena kayak ibu saya karena ibu saya dulu jualan nasi iya jadi kayaknya sudah dibayangkan bahwa nantinya tuh kamu akan jualan nasi iya jadi sekarang sudah menjadi pus paket ring yang ya diperdatam sudah saya untuk mereka serahkan ke mereka oke nah yang saya penasaran juga sih ini mungkin kita cari yang baik-baiknya aja ya kan ngelewatin tujuh sosok presiden saya pengen denger si testimoni dari ayang langsung dari mungkin bung Karno gitu karena ayang bersingguan langsung dengan sosok-sosok beliau saya tuh gak ngerti ya sama semua presiden tuh saya kagum dan bahwa beliau-beliau semua itu telah memberikan sesuatu yang memang beliau punya beliau mampu beliau bisa semua tuh ada tapi yang pertama memang menyentuh saya adalah saya ditimbali sama bung Karno tahun 60 tuh oh masih miskin baju masih kayak seremende pokoknya tak apa deh pokoknya saya masih di RRI terus ada utusan dari istana ditipus pak dipanggil bung Karno wah ada apa ya tapi gak boleh begitu mesti pakai kain pulang dulu pakai kain mending kainnya yang kayak anak Avanti yang masih teper-ketek itu yaudah bikin sendiri gelungan sendiri ini-ini terus kesana terus oh ini ditipus pak ini pak hari ini kok pintar nyanyi kamu segede pak cuma sedikit pak ya coba sekarang kamu nyanyi lah bayangin itu aku begitu di anu kan terus mau ngeliat gitu begitu ngeliat itu muka itu bisa kayak setar kayak wess auranya bung Karno bener-bener ya kariswanya aku sampai itu semua tuh gemeter merinding sampai ngomongnya begini terus aku gak berani ngeliat takut kalau nyikap saya takut kalau memeluk habis cakep aduh bukan main deh itu aura itu aura seorang presiden seorang pemimpin bang saya nah gitu udah terus ini jari yang sopo saya nganun piang mbak lah gelungan piang wah kue pinter nganggut jari pinter nyanyi pinter ini wess mulai sekarang kamu menjadi penyanyi istana mulai hari ini wih kalau boleh sih saya ngambruk gitu iya itu jadi terus pengalaman pengalaman apa yang gak bisa yang lupakan ketika menjadi penyanyi istana di era bungkarno ya sudah pokoknya setiap saat dua jam lagi berangkat ke bangkok tiga jam lagi berangkat ke ini gitu kamu negara mana aja tuh yang udah pernah kalau bapak mau keluar ya itu oh salah lagi bilang dong itu kalau beliau mau gitu yaudah itu seperangkat itu seperangkat itu dengan band kita bapak bikin band namanya Lensways nah itu ada Bubi Chen ada siapa Jack Lesmana terus ada Nin Lesmana penyanyinya perempuan dua aku mau dia terus sama Bing Selamet sama Benny Vandes sama gitar Sopokai sama Idris Sardi banyak pokoknya nah itu asalnya ada lagi satu kali tahun 63 ya itu tur 40 hari waduh pada era itu ya tapi belum Amerika gak pake Amerika Eropa sama Asia oke waduh di India tuh liat bintang film India kan pakenya kan segini tuh itu pinggangnya nges gak ditutup sampe sini cantik cantik malah di Budapest lagi Bung Karno bilang gue melihat perempuan paling cantik di dunia tuh orang Budapest katanya itu cemerlang cemerlang udah deh pokoknya terus di mana lagi di daerah apa gitu pokoknya itu gitu kalau jalan anak laki-laki maunya kalau ada perempuan-perempuan di belakang karena kalau pake baju itu kayak kain gitu tapi kayak dibikin celana tapi kalau melangkah belakangnya tuh kelihatan jadi ngengok mbak siluk kalau belakang cepetan gitu jadi pokoknya lucu-lucuan deh ya Allah tapi kalau udah mau makan Edris Ardine tuh nangis orang orang gak ada nasi semua kan roti aduh ya Allah ya udah itu senengnya begitu tuh sama aku kemarin sempet interview Pak Yoko Swoyo gitu ketika 60-an Bung Karno terkenal dengan salah satu musik gak kekok gitu yang dilarang segala macem tapi kan akhirnya Pak Yoko bercerita kalau itu sebenarnya bagian dari propaganda untuk pengalahan Malaysia itu yang sendiri gimana tuh ketika masa itu gitu melihat saya kan penggemar Beatles suka nah aku waktu itu bikin Marilah Kemari yang pakai Marilah Kemari kan baru saya itu pas lagi 6364 6364 nah ini kan nunggu presiden gak datang belum datang terus ada bapak dari angkatan laut apa yang petingginya namanya kolonel iya yang musim paling tingginya jenderalnya aduh bapak siapa itu dik dik mumpung bapak belum ada kamu nyanyi lagu Kemari Kemari gitu nyanyi Marilah Kemari tapi eh boleh tapi bapak sudah datang saya berhenti sekarang jadi direfrennya tak isi kata-kata presiden udah rawo gitu langsung dimodif liriknya diganti jadi ini pasti yang minta kamu itu itu bapak itu jenderal itu bukan kok pak cuma mencoba aku nyanyi aku nyanyi mari kita bergembira itu lagunya apa lagu favorit Bung Karno yang selalu diminta yang titik bapak kan ada gak wah dia sih apa aja cuma gini ini kalau ada tamu kalau ada tamu nanti tamu dari Spanyol nanti ada tamu dari ini nanti ada tamu dari kalau itu itu kan masih Bampang Rusia kamu nyanyi Pak Rusia Pak sekarang kamu pergi minta diantar ke kedutaan Rusia berarti harus cepat sebagai penyanyi gak boleh ngerti gak tapi kemudian masuk ke era Pak Harto dan terjadi lagi yang kembali jadi penyanyi itu kalau terus terang saja itu ibutin Pak Harto ibutin lagi aduh itu kamu tahu gak aku pernah bercanda aku kan disuruh apa persatuan wanita suruh ke ibu dan udah mengenai itu terus ngobrol aku ngobrol ngobrol yang lucu lucu ibu itu seneng ketawa ibu sudah waktunya sampai ketawa ketawa sampai duduk di pelester berdua kita berdua ibu waktunya saking asiknya ngobrol sama yang itu itu tuh waduh udah deh pokoknya ya ini sih mau disebut gak enak gak disebut ya lucu aja pokoknya saya ditawari kedudukan begitu ibu itu dikong tinggal matur kota anun toeng dari situ aku gak ke situ lagi kenapa lawet di takut kalau saya lupa diri saya minta ya enggak enggak oke ya dari situ ya cuman ketemunya cuman gini aku gak tau aku itu kalau ulang tahun itu cuman pokoknya aku titipus nah udah sampai saya bikin lagu juga buat beliau karena memang kalau itu tuh karena mau ada ulang tahun oh ini buat ibu titip yang ibu maksud yang buat pak harto itu karena mau ulang tahun apa kuning itu apa sih golkar golkar ya edisut bilang ayo bikin lagu yuk lagu lama aja pokoknya kata-katanya buat pak harto oh kamu tuh buat presiden lagu bekas itu ini persis ada itu kan song festival kan banyak pencipta-pencipta kumpul no kuwi kon gawe lagu pasti hebat wis ditelponin semua gak ada yang berani malah bilang tante titik aja gitu nah aku baru dia kalau ada itu aku yang dipasrain kalau ada show show untuk itu ya aku dipasrain suruh bikin ini udah segini banyak saya yang kerjain kamu masih ngasih kayak gitu enggak udah gak usah tutup begitu saya kebayang di televisi pak harto ngasih beras eanus gabah untuk orang eutopia karena waktu itu tuh sebetulnya aku sebagai senaman malu sama Bob Geldof Bob Geldof tuh membuat itu apa kaset untuk orang eutopia tapi oleh orang Indonesia dibajak bajak nah itu kan malu nah jadi saya lihat begitu bahwa presiden memberikan gabah sama eutopia maluku sudah ditutupi oleh bapakku malu saya malu maluku udah terus aku njumpuk kertas gak sampai seberapa jam eh siapkan studio gue apa lakukan jaruk lagu lagu apa wes studio akhirnya dalam waktu yang singkat ya iya akhirnya jadi oke nah tadi menarik juga yang titik tadi saya baru tentu ceritanya mungkin jarang yang bagikan ya tadi ditawari jabatan apa segala macem sampai yang tahu untuk mengerem dirinya sendiri sebagai seorang seniman gitu membatasi diri hubungan dengan pemerintah siapa yang biasanya jadi teman yang untuk mengingatkan aku gak ada aku salah saya selalu Gusti ini gimana kok begini gitu jadi saya dari kecil itu dari kelas 3 SD itu sahabat saya beliau jadi aku pernah saya umroh atau naik haji ya masa kecilku itu kembali di depan Kakbah saya ngobrol sama Gusti dari lohor sampai isah lohor sembayang kawaf ngobrol terus asar sembayang kawaf ngobrol terus apa ngobrol tuh dalam arti doa berdoa bukan doa ngobrol seakan-akan disana menjawab wah gak bisa berarti di kepala yang ada yang menjawab ya iya jadi kayak seperti ada yang wah ini mungkin kalau orang lain tuh ah anu apa apa ya pembohong besar ya boleh tapi ya ini udah kandung saya omongin ya memang memang begitu itu dari kejadian waktu kecil itu yang terus menerus terus saya itu sepertinya tuh saya dulu orangnya tuh kan agak minder karena saya penyakitan paling elek di keluarga saya sudah elek sudah kurus sudah ingusan sudah banyak itu Jepang dulu kan banyak itu apa penyakit-penyakit kulit udah deh jadi temen saya gitu jadi saya sudah sudah pasrah udah saya gak sakit hati gak punya temen karena saya sudah punya sahabat gitu sampai hari ini yang masih melakukan proses ritual ngobrol itu dan masih hidup di kepala Gusti Yuwondi pun peluk seluruh bangsa Indonesia ini sadarkan yang bisa disadarkan dan benteng inilah presiden gambar dengan keluarga dan seluruh jajarannya dan seluruh rakyat Indonesia yang memang menyembahmu dengan betul dengan ikhlas jauhkan dari segala malapetaka jauhkan dari ilmu-ilmu hitam kok saya ngomong gini ya doa untuk kita semua yang eh kebanyakan yang ngomong enggak enggak kok ini ini justru yang pengen kami kamu tau gak kemarin itu kan tanggal berapa gitu saya kan masih di Surupaya nyanyi di Surupaya besoknya kan presiden dia itu gak bisa turun aku gak bisa tidur kepikiran nah tadi masuk ke presiden al-mahrum B.J. Habibie yang belum lama meninggal gimana pengalaman ada juga ya kalau sama beliau itu kan memang satu tidak lama juga beliau itu orangnya itu terlalu ernst terlalu apa sih betul-betul ini ya ya memang orang kenegaraan gitu yang mungkin seninya agak ya pernah kesana juga bikin cari uang gitu ya yang akhirnya saya bisa menghasilkan disitu untuk kamera beliau kan di apa namanya di apa namanya kalau itu kamera jadi ada tamu banyak foto-foto bukan jadi dijual gitu loh apa namanya lelang lelang ih kalau udah nenek ceriti ceriti bersama waktu kepemimpinan iya ya itu tadinya hampir gak jadi terus aku yang maju hampir-hampir gak ada itu terus siapa gak tau lupa laki-laki yang bikin kok gak bisa malah-malah saya turun-turun aku maju udah dapet langsung jadi pada ikut ya terus almarhum Gusdu di Raman Wahid ya oh iya nah kalau sama beliau pernah makan bareng gitu di anu yang bukan makan yang apa gak formal banget gitu ya gak formal itu cekakaan itu karena memang lucu lucu ya dikenal lucu sambil dahar tuh sambil itu jebreng jebrong itu lucu banget aku ketawa udah gimana yang melihat sosok Gusdur sebagai bapak yang merangkul semua golongan di ya itu sangat mengagumkan ya itu yang beliau itu yang membuka jalan supaya antara Chinese sama Indonesia menjadi setidak-tidaknya tidak gontok-gontokan banget gitu ya beliau itu yang membukakan jalan dan memang manusiawinya beliau itu apa ya jelas kental dan jujur berjuang untuk kemanusiaan juga ya ya oke habis itu pemerintahan Ibu Mega terus itu sama sempat duet ya oh iya sering malah aku nyanyi cuma buat empat orang saja juga oke gimana sosok Ibu Mega di mata oh Ibu Mega aku tuh kagum dimana-mana itu yang namanya pemimpin partai itu gonta ganti gonta ini tetap aja satu heran ya kagum aku sama perempuan eh bahan-bahan bicara perempuan gak taunya perempuan Indonesia itu ya Allah aku itu saluto saluto betul-betul mereka itu gak taunya yang dulu dianggap enteng sama laki-laki coba seperti Ibu keuangan bisa uang yang morat maret di Indonesia dia bisa rapikan menteri luar negeri sederhana tapi bicaranya sampai orang luar negeri semuanya kagum sama Indonesia kebetulan presidennya beliau ya kekasih bangsa Indonesia ya oke kemudian ke Pak SBY Pak SBY oh itu lagi udah sampai semua tuh baik-baik malah kemarin dijarahnya di Istana yang era itu apa tetap masih RFSB masih malah Pak kalau ambil nafas sedikit jangan kebanyakan sedikit aja untuk menaik memanjangkan nafas ambilnya semang gitu jangan ketawa sampai sampai ada begitu sampai artinya apa ya waktu waktu Ibu meninggal Mbak Titi Ibu itu sayang sekali sama Mbak Titi itu sayang sekali aku datang kesana dan beliau itu nanti nyanyi lagi ini tanganku dipegang di pompo nanti nyanyi lagi nama kita dan yang sekarang Pak Jokowi gimana kalau saya kepada beliau saya tidak mau mengganggu banyak beliau itu terlalu tertumpah untuk rakyat dan negara ini jadi kalau memang saya harus ketemu ya memang harus ketemu tapi saya tidak tidak artinya saya juga sudah tua dan beliau aku ngerti beliau itu begitu apa ya tapi waktu mengawinkan saya di apa pribadi di wah diminta untuk bisa ikut ke sana bisa datang oke dan aduh sudah saya sampai kagum sama ibu ibu Jokowi orang yang sederhananya ente-entean ibu Iryana ya ibu Iryana itu gak tahunya memang keluarga beliau itu begitu semua saya kan datang ke dalamnya ibunya Pak Jokowi juga untuk apa aku saya kenalkan saya titik bus Pak saya lebih tua dari ibu tapi saya ingin mencium tangan ibu ke orang tuanya ibu Iryana bapaknya presiden oh ke ayahnya ayahnya presiden ibunya karena ibu telah melahirkan putra bangsa yang dengan disusui dan dibisikkan kata-kata tata kerama dan kemanusiaan hingga sekarang menjadi manusia putra bangsa yang luar biasa ya tadi malam itu saya itu kan wah itu oh manggil mbak titik nanti kalau udah tak panggil gak mau dateng anak yang malu ya itu memang sudah tidak dilarang sama Gusti karena kalau saya sudah ketemu saya gak kesini hari ini udah dari jalannya ya mungkin ini yang gak perlu jangan ditoke loh aduh enggak enggak ketika yang sembuh dari sakit kan sempat cerita pas press conference disini juga itu yang ada acara yang saya sangat senang mendengar yang sehat yang sempat bercerita yang bermeditasi mungkin itu bisa yang bagikan sebetulnya begini ya setiap manusia itu udah digariskan mempunyai kemampuan yang masing-masing saya bukan against dokter saya tahu-tahu saya udah lama saya udah hidup itu gak pernah pereksa apa sih namanya medical check-up bukan apa sih kalau perempuan itu pereksa apa area ya area situ ya terus anak saya mama mau coba-coba gitu oh iya deh coba kayaknya ada yang gak enak gitu ya begitu diperiksa gak taunya saya sudah ada satu setengah oh kena juga yaudah saya bilang gitu kan padahal peti itu udah bingung itu udah datengi keluarga saya yang lang-lang-lang yang gede-gede itu takut kalau saya apa lupa daratan atau marah nangis oh oh kena juga yaudah saya bilang gitu terus saya tanya eh ada dokter wanita gak yang ahli mengenai kanker di Indonesia wah ada 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 dokter di sini oh sedang keluar negeri baru dua minggu lagi baru wah kan keburu spreading ya jadi yaudah yaudah aku tidur ceplok tidur jam lima pagi aku bangun gak tau kayak dibangunin gitu terus saya nulis semua itu kredit kart tak penuhi nah ini nanti besok dimasukin dok koper isi baju beberapa yang yang banyak juga gak apa-apa aku mau ke Singapura terus udah dandan udah mau berangkat aku telpon anakku cepetan cari intiket ke Singapura kapan sekarang sekarang kapan ya ini mama on the way mana udah cepetan jadi berdua yaudah terus kesitu udah disana dua setengah bulan dari satu setengah sampai mau tiga nah stadium ya saya protes lagi kan Tuhan ambil saja sudah kalau memang saya ini saya gak ini sakit sekali ambil saja mau ditaruh dimana terserah aku punyanya cuma segini dimana itu apa surga peneraka cumanya segini tapi kalau saya masih harus ada di dunia kasih saya isyarat eh setengah jam kemudian mbak ambil tiket besok pagi early in the morning pokoknya mama pulang Jakarta mama di dokternya tiga dokter seratus kamu ambil tiket pagi-pagi udah naik kapal terbang mama tuh ke Jakarta mau mengapain gak ngerti gak ngerti udah turun udah turun naik di Cengkareng udah naik mobil Peti cerita bahwa dia punya temen stroke ini mana orangnya cantik mobile banget gitu jadi kena stroke setahun udah ke Jepang udah ini gak sembuh gak tau nyaman dia ambil meditasi 13 hari sembuh kamu punya telponnya punya pak saya mau ikut meditasi ya tapi mesti daftarin ayah ini saya daftarin ya tapi tidak pakai tapi-tapi bapak cepat kasih alamatnya besok saya datang tapi anu bu tidak pakai tapi ya udah sebentar ya ya sudah ya terus aku ke situ 13 hari dan mas 13 hari sehari 5 jam meditasi ya 1 jam istirahat 1 jam istirahat 1 jam istirahat 1 jam istirahat nah itu tuh tidak pakai iplikiti kau pelokotok kata apra asimrek iplikese bunga-bunga lilen obor apa api unggon enggak ada nah itu tuh cuman sekelem duduk begini ya terus mata ditutup bernafas keluar masuk dari hidung lidah dilipat air oke kayak belakang sampai di belakang tengah ada yang ada garis gitu kayak ada benang gitu tapi jangan sampai sampai pokoknya jangan di tengah karena di tengah itu keras kita mencari agak ke belakang supaya syaraf lidah ketemu dengan syaraf yang ada jadi telak kita tapi salam satu jam satu jam kalau ada apa-apa jangan digarok jangan digarok karena apa ini ya rahang bawah turun terus sampai melihat kemaluan sampai ke tulang ekor yin dari tulang ekor terus naik ke tulang belakang terus ke ke tengkor atas yang supaya yin ketemu dengan yang ada bridge-nya bridge-nya adanya lidah nah dengan secara otomatis mereka akan membuat satu lingkaran membuat lingkaran itu lingkaran itu adalah satu kekuatan yang akan disebut namanya chi chi itu adanya di bawah udel di atasnya itu kemaluan ya boleh gak ngomong kemaluan boleh ya biologis disitu ya disitu terus itu nanti chi menyuruh syaraf setiap syaraf untuk mencari titik akupungcur yang rusak nah jadi nanti ada cedit cedut cedut memang mula-mula cedit cedut dan itu jangan digaruk jangan ditapuk jangan di apa diem nah setelah selesai gosok menaruh minum air putih nah tapi kalau saya memang tidak pakai apa-apa cuma saya mau mulai Tuhan gosela dalam saya telah merusak apa yang Tuhan berikan kepada saya saya tidak memperhatikan dengan baik sekarang rusak mohon izinmu saya ingin memperbaiki ini dengan jalan ini mohon bimbinganmu dan keajaibanmu berikan kepada hamba-hamba bisa sembuh kembali udah terus dan akhirnya setelah check up lagi ke singapore check up ya udah 13 hari kan saya kan kena di kandungan terus kebawah kandungan disitu itu kayak ada semut 1999 kali 17,5 terus saya itu kayak terbang naik naik satu langit dua langit tiga sampai mati nih aku kali mati kali gitu ya terus disitu tempatnya indah aduh semua warna itu soft gitu enak aduh apa sih gak ngerti kayak apa apa ini surga oh mati kali aku gitu ya terus tahu-tahu duduk lagi terus aku berdiri pak aku kok tadi kayak gini ayah itu udah sembuh sembuh dari Hongkong saya bilang gitu ya sudah kalau gak percaya nah aku paginya ke Singapura tak periksain lagi dokternya what happened jadi bersih begini seperti gak ada apa-apa udah itu satu bagian bagian apa sinar terus bagian apa yang ngasih apa ya bagian kebidanan deh terus satunya yang apa sih ngasih itu apa namanya di di infus apa di kemo bagian kemo jadi tiga dokter mengatakan clean oke tiga bulan lagi sampai satu tahun kan empat kali kesana clean 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 oke setengah tahun lagi setengah tahun lagi kesana clean 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 dan masih yang lakukan meditasi sometimes ya masih seperti kemarin aku masih satu hari lima kali ada kalau baru ada kosong waktu dan kepingin ya kepingin apa deh memperbaiki apa oke waduh nih ini yang bener-bener kayak kisah hidup yang tuh film banget ya mungkin satu hari lebih seneng main film apa nyanyi yang film juga sebetulnya film suka juga tapi tidak tahan nunggunya oh iya bener karena harus nunggunya lama terus ini belum nanti kalau ketemu temen yang kurang cekatan ritek 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 oke sebetulnya sih kalau udah jadi seneng melihatnya tapi sebelumnya ya ya memang enak nyanyi ini apa kontan langsung kalau dari lagu-lagu yang ciptain ada gak sih satu lagu yang begitu berkesan sekali setiap yang membawakannya kalau saya yang berkesan sekali yang kupu-kupu malam oke karena itu betul-betul true story seorang ibu yang ditinggal suaminya dengan meninggalkan anaknya beberapa sedang ibu itu dulu hidupnya adalah dimanja jadi dia tidak mengerti bagaimana kerja itu gak ngerti jadi kalau mau makan jual ini jual ini sampai nguntang akhirnya utangnya banyak disuruh mbak-mbak bayar gak bisa yaudah kamu kalau gak mau bayar ya ke polisi ya jangan polisi udah saya disuruh kerja apa aja jadi pembantu juga mau pembantu kamu mau berapa tahun habisnya pembantu gitu akhirnya dia kalau mau pokoknya yang mau saya deh pokoknya kamu tinggal polisi apa yang mau saya yaudah yang mau di situ gak tahu yaudah jam 5 kamu sudah siap saya jemput jemput gak tahu dibawa ke situ tempat itu dia nangis sampai sium kakinya ini gak bisa yaudah kalau gak bisa gak apa-apa aku tinggal panggil polisi dia pikir-pikir kalau dia gak mau anaknya mau makan apa terus bagaimana bagaimana akhirnya dia mau terus suatu saat aku nyanyi di kotanya dia disana luar Jakarta ya kenapa kamu kok di ya karena saya gak mengerti kerja itu apa tapi ya sudah saya mengerjakan itu sambil minta terus sama Tuhan tolong keluarkan saya dari sini sebetulnya maumu yang sebenarnya apa jadi saya pengen dicintai satu orang dan mencintai satu orang oke kamu berdoa dengan caramu aku dengan dia pakai ini kan kreis kan pakai salib aku berdoa dia berdoa aku berdoa lama-lama kita tuh dia datang ke aku aku datang ke itu berpeluk gitu sampai gemetar gini wah dia sebut Jesus aku sebut kustah sampai gak tau yang kita omongin apa kita semua sampai stop aku bilang Tuhanmu udah dengar Tuhanku udah dengar mulai dari sekarang kamu sudah jangan lewat jalan kiri lagi percaya anakmu nanti akan dikasih makan Tuhan udah kan dia pulang aku nulis pulang besok ke Jakarta aku punya lagu aku bilang sama mus-mul bagus tuh yuk rekam rekam udah seminggu gak tau sepuluh hari kemudian aku nonton film udah jadi ini ya kan belum happy ending ya oh apa yang terjadi terjadilah yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya oh apa yang terjadi terjadinya yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa aku baru nonton film dari belakang ada yang memeluk Tante titik aku udah nikah Alhamdulillah saya gitu saya kenalin suami saya orangnya orang terhormat itu bayangkan berdua berdoa sepuluh hari dikasih sama Tuhan nah sekarang kalau kita seluruh Indonesia sekarang kita berdoa dengan cara kita masing-masing damaikan hatimu damaikan hatimu damaikan hatimu syukuri karunia Tuhan yang berlimpah ruah Indonesia ini orang luar negeri mencari makan mencari kekayaan Indonesia di sini kamu asik betengkar please monggo sadar sadar bukan manusia kalau tidak ada salah semua manusia punya salah oh apalagi ini paling banyak salah tapi yuk yang terhormat yang tercinta saudaraku mulai sekarang ayo kita berdoa agar Indonesia aman damai sentosa yuk wujudkan semangat matur kesubun oke oke yang mungkin terakhir nih yang yang paling utama dari semua obrolan kita tentu yang nanti kan ulang tahun ke 82 ya tanggal 1 ya ya tentu semoga sehat terus amin dan mungkin yang bisa aku minta tolong untuk beri pesan kepada generasi mungkin tadi juga banyak sekali pesan yang udah yang sampaikan cuman mungkin ini secara khusus untuk ya bisa untuk insan musik bisa untuk Indonesia secara keseluruhan ya sudah yang biasa yang sudah saya katakan tadi tidak ada manusia yang sempurna tapi kita bisa belajar untuk mendekati mendekati aja mendekati kesempurnaan mendekati itu bisa jarak berapa 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 yang penting ada kemauan untuk berbuat yang lebih baik karena Tuhan akan menyayangi orang yang mau belajar mau berusaha dan mengerti dimana right or wrongnya kehidupan ini manage lah hidup anda itu sebaik mungkin jangan jangan ikuti yang memang itu tidak diperkenankan oleh Tuhan kalau memang tidak tahu berdoa lah Tuhan bimbinglah hamba peluklah hamba agar hamba bisa berjalan di jalan yang seperti kau kehendaki dan ingatkan juga saudara-saudara kami karena kami ingin menikmati karuniamu ini maka tuntunlah kami semua dari rakyat jelata sampai ke memimpin kami yang tertinggi agar apa karuniamu ini dapat kita mengabdikan diri untuk mensyukuri karuniamu kerjakan walaupun hanya setitik tapi kalau itu untuk kebaikan kerjakan mohon selalu mohon selalu mohon selalu tuntunlah ke jalan yang seperti kau kehendaki aku bukan orang kaya raya aku bukan cantik jelita badanku udah melendung mukaku pipiku udah sampai kedengkol tapi saya tidak sedih tidak berusaha untuk bisa ngangkat ini enggak udah segini aja memang sudah turun ya turun ya boleh enggak apa-apa jadi sadar bahwa semua itu yang di atas nanti bisa turun yang diturun di bawah bisa naik itu semuanya sudah diberikan Tuhan menjadi satu dalil hidup yuk kita tanda terima kasih kepada para pemimpin para pahlawan oh iya satu saya waktu umur 80 tahun saya bukan pesta saya mengadakan tour the grief tanda apa bahwa saya terima kasih kepada para pahlawan aku paling sedikit dalam hati saya saya harus dapat datang ke makam pahlawan 8 tempat tapi bisa saya lebihkan karena apa bisanya Indonesia menjadi begini karena jiwa raga beliau nah setelah begini apa yang akan kita katakan bahwa terima kasih kepada beliau berbuatlah sesuatu yang menyenangkan bukan yang sebaliknya aduh terlalu panjang enggak ya tapi tapi saya masih punya harapan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa sekali waktu lupa oke manusiawi sekali tapi sebentar lagi yuk kita semua ingat sadar bahwa kita semua adalah satu bangsa satu bahasa Indonesia NKRI harga mati makasih terima kasih salam alaikum salam om itaba om itohut om swasti atsunamu budaya salam sejahtera rahayu rahayu hormat cinta dan doa saya bagi yang belum saya sebut dan bagi anda semua I love you terima kasih Eang atas waktunya panjangnya semoga sehat selalu oke sampai jumpa di episode sinduskup lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati